Begitu kelar baca mulai kan Paran Malul Qiyam Malul Qiyam mata Faran kan maram tuh Begitu Faran baca Allah ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salam Alaika Salam Alaika Itu kan Paran jalan duluan nih Jalan duluan Dari atas tuh Oh pada senyum semua bang Dari petilasan tuh pada senyum semua ke bawah Kemudian dari situ Pake pakaian kayak apa Mungkin santrinya beliau Turun semua bang Itu dirinya pas di depan musola Depan musola kantang gak tuh bang Nah Gimana ngomong ya Ini kan musola nih Bawahnya lagi kan ada Pendopo Jadi dari musola Sampai kita ke pendopo Itu berjajar bang Ngantri Kayak layaknya nyambut Iya kayak nyambut Ngantri Kanan kiri Kanan kiri Oke Kemudian dari atas Tek turun beliau Kayak yang yang pake sorban hijau Turun Nah disitu Abis ngesut Gak lama Kalau gak salah Mas Oji nangis tuh Iya Sujud Sujud Alhamdulillah mas Pas mas Oji sujud Posisinya kan Bang Umang di sebelah sini Parhan di sebelah sini nih Terus Bang Umang nyadar gak parhan Langsung geser ke belakang Langsung ngananin Bang Umang Ngananin ke sebelah sini Jadi dalam artian Gimana ya Aman Aman Gak ada yang jatuh Gak ada aman Ya aman Aman Bang Umang minyak wangifaran ambil dulu Bang Maaf Bang Gak ada yang jatuh lah itu Gimana Ah di depan Label kagak copot Datang Bang Iya Nasaran sih Ada Ada Gak ada Gak ada yang copot Label cuman cuman itu aja Yang itu kan ada di copot Emang Beliau dari tadi ada bang Agak mual Iya Tapi insya Allah aman Cuman Dari tadi tuh Gimana ya Maksudnya ini kan lagi cerita nih bang Di bang Umang sebenernya udah ngerasa Parhan udah tau Nggak ya tadi sempet Mulai ya bang Nah Beliau tuh Pengen ngasih tau Beliau tuh ada disini Ini maaf Nggak gimmick Nggak apa Tapi bang Umang Bang Ami sendiri Nyaksiin ya Nengok semua lah Nyaksiin ya Maksudnya beliau tuh Memang ada dari tadi Bentar ya bang Siap Dari awal Udah nyebut Pas cerita di awal perjalanan Itu udah Udah pada kesini semua Aman lah ya Semua Jadi Beliau juga pengen Nyaksiin langsung mungkin Kan bang Umang Tadi kan sampe Bang Umang Nyadar gak parhan Yang ngananin bang Umang itu Gitu kan Pas ngananin bang Umang itu Terus bang Umang Disitu sempet bilang Ini mas Oji Hajatnya terkabul Sekian tahun Apa segala macem Nah yang parhan Lihat Yang tuh lagi nyamperin beliau Lagi nyamperin mas Oji Kemudian Pala mas Oji tuh Dilus-lus sama yang Oh sama Oke 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 Sinkron Itu Itu yang Yang parhan Lihat ya Makanya Bang Umang Kalau misalnya Ngeh Pada saat videoin Parhan langsung matiin Headlamp Headlamp Parhan taruh saku Eh apa Center HP Parhan taruh saku Tangan parhan langsung begini Kalau bang Umang sadar Tangan parhan langsung begini Maksudnya Dipegang Diem tuh langsung Pas bang Umang jelasin Parhan diem dong kan gitu Sampai mas Oji Bangun Parhan masih begini Kemudian pas mas Oji diri Baru parhan nyamperin mas Oji Nah itu Nah itu Yang parhan lihat Pala mas Oji tuh Lagi dilus Lagi dilus kayak gini Parhan cuman diem doang Nah kemudian dari situ Nggak lama kan mas Oji bakar Apa namanya Dupa lagi tuh Di kiri kanan Kita Nginiin tenda kan Pas nginiin tenda tuh Sebenernya Kan saya lagi ngebabat-babat Di sebelah kiri tuh bang Eh Kalau dari bawah kanan ya Kanan kanan Kalau dari Atas kiri Atas kiri Nah dari sebelah kiri tuh Ada yang duduk bang Nungguin Sebelah kiri Eh sebelah kanan Itu ada yang duduk bang Nungguin Terus Apa namanya Mas Oji Ngebantuin apa Udah mas biarin Nggak taparan gitu kan Kayaknya mas Oji juga ngeliat tuh mas Cuman nggak tau ya Itu ada yang duduk bang Disitu Terus nggak lama itu kan Saya ngeliat Njun kan Njun cepetan apa Taparan gitu kan Cepetan Ya bang Akhirnya kan tenda udah jadi semua Nah itu kan kita Paran bilang kan Mas Oji Jangan lupa ya Bang bang Ntar kita ke petilasan Kita jaruh dulu Ya siap gitu kan Akhirnya disitu kan Kita masak-masak dulu tuh bang Kita masak-masak Nah dimasak-masak itu Dari atas tuh Banyak bang yang pada dateng Itu santri-santrinya beliau bang Kayak Mungkin di sebelah sono Dari kanan lah ya Berarti kan Posisinya Kalau dari atas kanan lah ya Dari kiri Kita tuh dibuletin bang Sampai mentok ke Kan pohon nih Ya kan Terus plaisit kalau nggak salah Sampai nembusin ke pohon kan Nah di balik pohon itu Kita dibuletin semua bang Sampai Sampai ke Apa namanya Batas Di bawah ada tenda lagi kan Oh iya Sampai itu dibuletin semua bang Makanya Maaf Disitu ngerasa Nggak kita masak Anget Anget Bukan karena flaisit ya Bukan karena flaisit Nah kan masih ngeplong juga Masih cuma atas doang Atas doang Atas doang Kiri gitu Nah itu Keadaan kita lagi dibuletin bang Jadi kayak beliau tuh lagi duduk Ngeliatin kita semua tuh Santri-santri Akhirnya Dari situ kita masak Kemudian kan Ayo Apa namanya Kita ke atas Petilasan Nah pas nyampe Petilasan itu kan Sebelumnya kita ke Kamar mandi dulu kan Kita wudu semua Kemudian Masyarul nggak berani kan Dia turun lagi Posisinya Mbak Yulah Manjun Udah tidur kan Jadi dalam artian kan Tiga tenda nih Setiap tenda itu kan Ada yang tidurin tuh bang Nah Setiap tenda ada yang tidurin Kenapa Mbak Yul Menjun Masyarul pada nyenyak Iya Kenapa Kenapa tuh Itu posisi belum malem bang Belum Masih Jam 9 Jam 9 Jam 8 lah Iya Kenapa pada nyenyak Jadi Di setiap tenda itu Itu dijagain Bang Oh Sama santri Kemudian Pinggir-pinggirannya tuh kayak Gimana sih bang Kalau kita Kita lagi Dingin keadaan Kena angin Badai Kita ngumpet di batu Oh Ketahan 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 semua Makanya Semuanya tuh nyenyak tidurnya Yang ada di dalam tenda Betul Semuanya nyenyak Akhirnya Begitu kita mau naik ke atas Dari dalam tuh berisik Eh Ayo Kumpul 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 Dari sebelah pendopo Kumpul 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 Dari sebelah kiri Kumpul Kumpul Kita jalan Kan parah nengok ke belakang dulu nih Terus baru ngomong kan Masa lu gak ikut Nah dari belakang tuh udah pada ngikutin bang Ngikutin kita ke atas Itu kan Akhirnya kita naik Sampai di petilasan Begitu parah buka Assalamualaikum Agak kotor kan Padahal itu hitungannya baru dua minggu bang Ya minggu kemarin waktu parah ke Sana tuh parah bersihin Tapi tuh gak Gak dibersihin dua minggu Tapi kotornya Parah banget kan Begitu parah buka Assalamualaikum Itu di depan udah keliatan semua bang Beliau tuh tiga Yang tadi parah bilang Yang pertama pake jubah hijau Kemudian yang satu lagi Pake pakaian Putih ya Yang satu lagi yang Pakaian Adat jawa Tapi Bukan kayak belangkon yang sininya Beliatan rambut Beliatan rambut Sudah nungguin di Sebelah kiri Setelah pintu masuk Abis pintu masuk iya Jadi kan petilasan nih Kan ada hordeng Di sebelah kiri Samping hordeng banget Oke Samping hordeng banget Ada disitu Akhirnya Paran bakar garu Kemudian disitu kan baru Mulai baca maulid kan Nah pas mulai baca maulid Mas oji gak lama bakar lagi Yang paran liat Di belakang kita tuh Kayak banyak jamaah bang Jadi kayak kesannya tuh Rame banget Mungkin bang omong sama bang inan Juga ngerasain Dan disitu tuh Suasananya anget Gak dingin gak apa Padahal posisi jendela Semua kebuka Dan angin tuh masuk Tapi suasananya anget Begitu kelar baca maulid kan Paran malul qiyam nih bang Malul qiyam mata paran kan Merem tuh Begitu paran baca Allah ya nabi salam alaika Ya rasul salam alaika Ya habib salam alaika Disitu Suasananya tuh makin anget bang Begitu kelar baca itu Suasananya Makin anget Suasananya makin anget Gak lama Itu dari sebelah kanan Kayak ada Apa Orang-orang pada ngeliatin kita bang Jadi keseakan-akan tuh Kan jendela semua tuh bang Itu pada ngelongok gini bang Oke Pada ngelongok ke arah kita semua Anakan Cuman posisi disitu ya paran Gak bisa nyeritain langsung kan Akhirnya Dari situ Ntar dulu bang Ada yang mau disampaikan Ada sih Ini tipe pesan Tapi nanti di terakhir aja ya Nah Itu kan suasananya jadi Kayak anget banget tuh bang Kan paran baca doa tuh Pas baca doa kan Memang Farhan baca Ada kata-kata hadirnya Padahal disitu tuh Bukannya untuk hadir yang lain bang Tapi Bisa dibilang ya Ya jami'il wali filjawi Ya apa Untuk Wali-wali yang ada di Jawa Terus kemudian untuk Beliau-beliau yang Orang Al-alim lah bang Yang orangnya Bisa dibilang deket sama Allah Paran minta untuk hadir Gitu kan Berkah maulid Sintuduror Disitu kan Kalau gak salah tuh Udah suasananya Udah pecah banget kan Mungkin Bang-bang-bang Yonan Yang bisa ngerasain sendiri Tapi yang bang-bang-bang Yonan Harus tahu Di belakang bang-bang itu Banyak orang Banyak yang Barang ikut Dan ngerasa juga Ngerasa Itu Beda banget dah pokoknya Fafenya itu kita berempat Sakan-akan itu penuh Rame Jadi ya Angetnya tuh Anget apa ya Kayak Anget di seturangan Yang banyak orang Pool gitu Iya Pool Padahal keadaan malam Angin masuk gitu kan Secara logika Memang gak mungkin Nah tapi dari situ Gak lama tuh Apa namanya Paran selesaikan Doa Paran melipir ke kiri kan Paran soam bang Di salam ke beliau Di salam ke beliau Assalamualaikum 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 Disitu kan pernah Agak lama bang Nah Beliau nyampein Sesuatu Alhamdulillah Cucu-cucu Saya Sudah kumpul Semua Cucu-cucu Yang Setiap Bapaknya Yang Setiap Darahnya Masih Ada Dan Paham Bahkan Bisa dibilang itu Masih Mementingkan Apa itu Budaya Dan masih Mempertahankan Apa yang leluhur Sampaikan Dibilang tuh Kayak Cucu-cucunya nih Yang masih Mempertahankan Budayanya Yang lebih Mementingkan Apa Adabnya Sopan santunnya Dimanapun tempat Gitu kan Terus Apa namanya Yang satu lagi Nyaut Ya Di era Orang yang Anak muda Yang zaman sekarang Yang lebih Mempentingkan Effortnya Bukan effort sih Bahasa beliau tuh Lebih mementingkan Gaya hidupnya Tapi Ini masih mau Mengembangkan Apa itu Budaya yang ada Tuh Beliau nyampein Kayak gitu Nah disitu Parhan Mau ngomong Apa Sebenernya nyebut nama Bang Umang juga Bang Umar Oji Tapi Maksudnya Kalau Farhan bilang Ke Bang Umang Takutnya nanti Pas Bang Umang sana Juga agak bingung lah Gimana Akhirnya Parhan ngomong Ke Mas Oji Mas sudah ditunggu Iya tuh Selepas dari situ ya Balik lagi Mas Sudah ditunggu Cuman gak tau Apa yang beliau Nyampein ke Mas Oji Kemudian kan Disitu kan Kita langsung bertiga lagi kan Ani ngerokok gak apa-apa Oh ngerokoknya Bang Gak apa-apa kan Akhirnya ngerokok Nah disitu Bang Umang Ngerasa badan beda gak Waktu bakar Pertama Bakar rokok Ngerasa Badan tuh kayak Kayak resah Gimana gitu kan Badan kayak Nah sebenernya Waktu beliau Ada yang menyampaikan Mas Oji Nah itu yang satu Mau nyoba Apa namanya Ke Bang Umang Mau nyoba Ngajak komunikasi Ke Bang Umang Tapi Bang Umang sendiri Kayak bingung gitu Gimana ya Kayak Kayak bingung lah Intinya yang di Bang Umang itu Agak bingung gitu kan Sebenernya beliau Juga mau menyampaikan Komunikasi langsung Ke Bang Umang Gitu Kemudian Dan disitu Kalau gak salah Bang Yunan sempet Ngedipin mata ke Bang Umang Cuman gak tau deh Bang Yunan disitu Ngerasain apa Ngalamin apanya Sempet Ngedipin mata Pas kita lagi ngerokok tuh Sempet begitu tuh Bang Yunan Gak tau dia Ngeliat apa Apa ngerasain apa Gitu kan Karena kita gak cerita Iya Karena gak cerita Akhirnya Udah selepas dari situ Beliau Gak tau tuh Bang Banyak Bang Begitu kita mau pulang Itu banyak Bang Maksudnya Beliau Beliau Gak bisa saya sebutin lah Banyak tuh Kumpul semua Berjejer Bang Kalau misalnya Bang Umang Ngerasa juga Selama kita di ruangan itu Sampai keluar Itu masih hangat Jadi itu Beliau nganter sampai Ke pintu Ke Apa Pintu keluar kita Bang Kan parhan terakhir tuh Parhan nutup Nah Begitu parhan nutup Ini agak Maksudnya mungkin Buat ngingetin juga Bang Begitu parhan tutup Gak denger gak Itu kan pintu Kalau kita buka juga Kebuka sendiri kan Bisa kebuka Langsung Pas parhan tutup kan Agak seret tuh Itu ditahan Bang Ditahan Sambil nunjuk kebawah Nah Begitu Parhan nengok Bang Umang Tapi posisi Mas Oji udah duluan kan Mas Oji udah Eh Mas Oji baru mau turun Mas Oji baru mau turun Iya Bang Umang duluan Kan parhan mau nutup Sempet nengok dulu kan Ke Bang Umang Nah itu nunjuk Apa Beliau nunjuk kebawah Ke arah Bang Umang Akhirnya parhan Ya nanti diingetin Parhan tutup Cuman kan Posisinya Disitu Gak mungkin langsung parhan Ceritain kan Ya udahlah Gitu kan Mau gimana juga Nantilah juga Ada saatnya Gitu kan Nah Pas pulang Parhan turun Kemudian Mas Oji Ngingetin kan Iya Yang ngingetin Oh betul diingetin Mas Oji Kita parhan gitu Nah Sebelum turun Parhan bilang lagi dalam hati Ngingetin gak ya Kasih tau lagi gak ya Terus beliau bilang Gak usah Nanti sama saya Bila ngobrol gitu Kejawab lagi Nanti sama saya Kata beliau gitu Oh yaudah Akhirnya kan Disitu Yaudah Bang Jadi kan memang Mau cerita di depan situ kan Jadi di bawah aja Udah oke ke bawah Nah Makanya Parhan udah bilang Pas Bang Umang Kita lagi podcast Dengar suara Gitu kan Itu Bang Umang Pada kaget Cuman Parhan Tuh mah Gini Langsung To the point kan gitu Jadi begitu Kita mau turun Beliau bilang lagi Sebentar Saya ngurusin dulu di atas Ngomong begitu kan Saya ngurusin dulu di atas Oke Kata Parhan Ya siap Kita turun Kita turun kan Bang Yunan Nyetel kamera tuh Ngedengar suara Wah Gitu kan Nah itu anak kecil yang Tadi Bang Yang di Gardu 2 Yang ngejahilin Yang ngilik-ngilik Ininya Bang Yunan tuh Itu ngejahilin Bang Yunan Karena kenapa sih Bang Yunan di teror Bisa dibilang di teror ya Karena Menurut dia Bang Yunan tuh lucu Bang Separan sendiri Kalau ke Bang Yunan Gak bisa naen tawa Bener Lucu Jadi menurut Namanya anak kecil Bang Betul Pengen bercandaan gitu kan Jadi Dia tuh Setiap abis ngejahilin Dia tuh pasti ketawa Bang Berapa orang? Berapa anak? Tiga Tiga itu disitu Tiga Sama di Gardu 2 juga tiga 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 dua Satu Orangnya itu Sosoknya itu juga Gitu Cuman Yang dua ini Yang dua ini Yang satu langsung balik Ke belakang tenda Ke apa ininya Ini apa Yang kan ada bang Apa Pohon Pohon bambu lagi Pohon tumbang Nah disitu Disitu Itu ngejahilin Bang Yunan Begitukan Kemudian Tiba-tiba dari Tebing sebelah kan Kedengar suara tuh Suara jeritan Oh iya Itu semua gak denger Terus Bang Yunan Bang Omong dan Mas Oji Mungkin Sebelumnya juga Di Parhan Pernah cerita Kejadian Parhan sebelumnya Yang Parhan ketemu Sama Pramugari Itu bisa dibilang Mungkin Eyang ngasih tau Ini cerita dari Si Parhan ini bener Biar ngedenger langsung Sudah tuh Suara jeritanya Itu gak sekali dua kali Lama Lama Parhan bilang Biarin Bang Itu lagi diiniin Sama Eyang gitu kan Udah gak usah dihirauin Sebenernya Waktu Injun nendang Apa Giniin Kersak Dari dalam tuh Injun lagi dijahilin juga Bang Oh dia kan agak nginggu Pas lagi podcast tuh Lagi podcast Kan Disitu posisinya Lagi kita lagi cerita podcast Kemudian si Injun kan Dari dalam Buruk Gitu kan Terus gak lama ngomong Bang Sebenernya Itu dia bukan kebangun Maaf ya Sekarang nih Bang Bang udah banyak tau nih Posisi Injun tidur Susah kan dia Kalau udah tidur tuh Bisa dibangunin Kayak kebola intinya gitu kan Dengan dia tuh biasa Kalau udah tidur Nanti kalau udah pagi Dia pasti bangun sendiri Bang Injun tuh dijahilin Kakinya tuh Apa namanya Udah hanya sih Parhan Baru gak nanyakan Injun Tapi kan udah hanya kan Parhan di luar tuh sendirian Itu kan Parhan tanya-tanyain semua lu Bahasa kitanya Abis ngapain aja gitu Jadi disitu tuh posisi Injun dikilik-kilik Bang Ini kakinya dikilik-kilik Gak tau kaget kan Apa gimana Sebenernya Injun bukan nendang Diseret Tarik Makanya Kalau misalnya memang nendang Posisinya Ini kan Gelas-gelas nih Bang Kan tenda Parhan Parhan tau dong Parhan bilang kan Gak bisa tidur Bang Si Injun tidurnya aja Udah celentang begini kan Itu kan Otomatis kan gelas Dia di kaki dia semua Bang Kalau emang Kan sebelumnya udah Kersah-kersup Sebelum bunyi prek Dia tuh udah kersah-kersup Itu dia ditarik Posisi tidur Dia ditarik Makanya dia bangun Bukan karena nendang Bahasa kasarnya Maaf ya Di Artapella Bang Umang ditindihin aja Dia gak nyadar Bener kan Dia gak nyadar Dia ditarik Bang Makanya dia bangun Makanya ditarik dia langsung bilang Bang Edah si Injun gitu kan Itu sebenernya dia bukannya nendang Tapi memang ditarik Oke Tapi kan Yang sebelum ini kan Sebelum Si Yunan itu kan Sebelum nyetting kamera kan Gue dulu tuh Iya Sebelum Yunan megang kamera ya Oh iya Bang Umang dulu tuh Itu kan gue ngerasa di Atas Bawahnya Ini ya Gapura Atau di tempat wudhu Itu kan ada suara Krusuk-krusuk tuh Sampai kira Udah deh Locok-locok Gak ngelit itu kan Itu sebenernya siapa? Itu yang tadi Paran bilang Bang Santri yang mau pada Ngebuletin kita Jadi memang di pendopo itu Ya bisa dibilang Memang mereka Tinggal disitu Jadi flashback Soalnya kayak Maaf pergi potong Soalnya kayak Beberapa orang Dua atau empat orang Maksudnya langkah kakinya itu ya Langkahnya itu Kalau satu kan Ya serak-serak ini kan Sebelum Sebelum Bang Umang Pindah Kalau Bang Umang ngerasa Bang Umang pasti ngedenger suara tapak Iya Nah itu Turun Sebelah kiri Iya Itu dia turun Kalau sebelah kiri kan Posisinya kan tenda kita disini nih Iya Sebelah kiri kan Kiri kan jalur Iya dari jalur itu kan Nah itu Pas turun Tapi Itu dia enggak Enggak ngejahirin Bang Umang Itu dia baru turun doang Begitu ganti ke Bang Yonan Jepret Kena dah tuh Bang Yonan dijahirin Wah Wah digituin Makanya kan Parang disitu Nahan tawa kan Nahan tawa Bang Yonan tindakan Bang Yonan langsung pindah Betul-betul Maksudnya ya mungkin Kalau ketawanya sih enggak Tapi Parang senyum-senyum sendiri aja kan Maksudnya udah tahu Gak mungkin juga Parang ceritain gitu Jadi yang Bang Umang rasa itu Dia pas baru turun Bang Pas baru turun Nah memang yang empat itu Bisa dibilang Bener sih yang Bang Umang bilang empat Yang empat itu Bisa dibilang Apa namanya Taatnya banget seorang santri sama gurunya Gitu Yang empat Itu Kalau Bang Umang agak enge Pas lagi ceritapun Dari sebelah kiri Parang apa namanya Bakar Dupa Eh bakar ini Garu Pas bakar Garu Bang Umang nyadar enggak Parang bakar rokok Parang taro Parang bakar lagi Bang Umang kalau enge Ngeliat gak rokoknya ada Gak ada Rokoknya hilang Itu kan Parang tempelan gini dong Tek Posisi kita fokus ke kamera Yang Mas Oji lagi gini-gini bukan sih Iya Mas Oji gini Iya kan sebelah kiri Sebelah kiri Mas Oji gini Nah itu rokok Parang dibawa Bang Makanya kan gak ada kan Eh abis mana Dibawa kemana nih Sempat bilang gitu kan Parang Abis dibawa kemana nih Udah akhirnya Cuek lah Nah pas Selepas itu dari Kita kelar podcast Kan udah pada masuk tuh Tapi Parang doang kan di luar sendiri kan Nah Parang ngerokok Di luar sendiri Itu Disitu Parang nangis Bang Pas udah pada masuk tuh Parang sambil reban kan Nangis Yang bikin Parang nangis tuh satu Kayak yang disampaikan sama Eh yang tuh kayak Enak banget gitu di hati Bang Maksudnya ya Oh apa emang bener gitu kan Di jaman sekarang orang-orang yang Lebih mementingkan gaya hidupnya Tapi Ini Bener-bener budayanya yang dijaga Nah Parang flashback lagi Bang Akhirnya Parang inget-inget Iya Bang Umang sama ya Maksudnya Yang Parang kenal gitu Bang Umang juga Kalau udah bahas sejarah Bahas ini tuh Bener-bener gak mementingkan yang lain Tok Fokus kayak Sesuai Perjanjian kita naik Yang kita ambil sejarah Sejarah Ada kejadian-kejadian Gak usah dikontenin gitu Maksudnya gak usah di videoin Cukup kita yang merasakan gitu Kemudian Mas Oji juga sama Akhirnya nih apa yang Disampaikan Kok enak banget di hati kan Nah Sebenernya ini Buntut Awal Parang Berangkat ke Merapi Buntutnya Eh Buntut Bukan Buntut ya Awalan Awalnya Palaknya Itu disitu Bang Disitu Mungkin Merapi Kalau teman-teman sebelumnya liat Ada tuh Udah upload duluan tuh Itu ya Jadi berkesinambungan tuh Berkesinambungan Soalnya bisa disalahkan Merapi Iya Itu kan posisinya Pas kita turunkan Sidang Isbat Besoknya Puasa pertama kan Iya Dan Kalau kata Bang Yonan Bocak kagak punya pinggang Bodong Gak punya bodong Bodong Langsung berangkat lagi Itu kan Nah iya Mikir disitu Nah disitu memang Udah ngerasa Oh ya Allah Mungkin memang Ini udah jalannya Makanya kayak Di kebang-umang Mas Oji tuh Udah nganggep Bukan temen Tapi udah abang Keluarga gitu kan Dari situ kan Makanya Kayak lebih Makin erat lagi tuh Bang Dari salak itu kan Kayak Mas Oji Parhan gitu Jadi kita suka bercanda Apa Terus disitu Yang titip Pesen gini Tolong Tetap jaga Budayanya Tetap jaga Apa yang pernah ada Jangan pernah lupa Tanpa Saya Beliau bilang itu Tanpa saya Tanpa yang lainnya Tanpa leluhur yang lainnya Nusantara gak akan Terbentuk seperti ini Harus ingetin Perjuangan Yang Ada Di Nusantara ini Beda ya Suaranya Suara Parhan nya Udah mulai agak ini Beliau mau nyampein Saya agak nunduk Saya aja nyampein Tuh Jadi Bener-bener diingetin banget Tadi situ Sampai Terakhir tuh Makanya Parhan tidur nyenyak Bang-bang yang lendok pada bangun Parhan masih tidur Malam tuh Parhan tidur Ngerasa dipijitin bang Ngerasa dipijitin Iya di luar tenda Tidur begini kan Ganti lagi gini Itu ngerasa Parhan tidur nyenyak Kayak dipijitin gitu bang Kaki semua kayak dipijitin Enak banget gitu kan Padahal di luar tenda Udah gitu bergelombang kan Ada akar Gak bisa senyenyak itu Itu di Apa Di Kayak berasa dipijitin gitu lah Akhirnya kan pas Paginya itu kan Udah bangun Terus Parhan buka baju kan Ngejemur badan Biar gak Apa namanya Gak Kena Sama langsung ke tulang Gitu Udah aja langsung Bener-bener ke Matahari langsung ke kulit Kan kita sempat Bercanda-canda tuh Si Injun Apa Segala macem Kayaknya dari situ kan Kita naik tuh bang Kita naik ke atas Nah pas naik ke atas ini Baru sampai di Abis petilasan kan ada di sebelah kiri tuh bang Kita akan jalurnya ke sebelah kiri Ini jalurnya mana han? Sempat ada yang nanya kan Ini jalurnya ke kiri Kemudian nyampe kiri itu Kan ada pertigaan gini nih bang Eh perduaan lah ya Ada kanan sama kiri Udah sini aja bang Nah pas nyampe sini aja Itu dari Depan Udah ditungguin lagi bang Sama Ya dua itu lah Ditungguin lagi Kayak Tok-tok-tok Jalan cepet buat ke puncak Akhirnya kita jalan Kan Parhan bilang Ntar pokoknya patokannya batu hazan bang Habis batu hazan Udah gak terlalu jauh dah tuh Nanti kita ketemu di cabangan Sebelum puncak Nah sebelum batu hazan Itu di kuping Didengungin bang Deng Deng Parhan baca sholat kan Dalam hati Allah Masya Allah Sya Allah Bismillahirrahmanirrahim Begitu jalan lagi Nah sebelum nyampe batu hazan kan Parhan bilang Ini batunya gede bang Ntar batu hazannya kurang lebih 10 meter ke atas bang Tingginya gede Akhirnya begitu jalan Nyampe lah kan Di batu hazan Nah begitu nyampe batu hazan Itu kalau misalnya Bang Umang Engel apa gimana Pas mas ozi ajan Rame Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nah posisinya pas ajan itu Memang Parhan ngerasa kayak rame Karena keadaan siang atau gimana Nah cuek lah gitu kan Nah dari atas itu Pas mas ozi ajan Kayak serasa suaranya itu Mantul ke kuping Kenceng bang Ngerasa gak Mas oji kan ngadep Kan mak Suara itu kayak mantul ke kuping kita gitu bang Mantul dek Langsung tok banget di kuping Dan disitu Nggak ada angin sama sekali Kemudian Apa namanya Ada yang bisikin mas oji Salah satu Beliau juga bisikin mas oji Gak tau Itu yang mas oji rasakan Ngebisikin apa Kemudian gak lama kan Ayo mas Salim dulu Saya Apa megang batu azan Terus nyum lagi kan Gitu Nah Dabat dari situ Kita jalankan Memang rencananya Bang Genan tuh Yang mau apa namanya Azan kan Kira saya jalan lagi Di balik batu azan itu kan gini Tikungan gitu kan bang Naik ke atas Nah pas naik ke atas Saya yang dikagetin bang Kan paran duluan tuh Pas paran duluan Kan memang agak tinggi tuh Pas paran tinggi Allah wakbar Itu paran dikagetin bang Sama siapa Sama yang anak kecil tadi Anak kecil lagi Iya jahil banget itu emang dia Tapi Jahilnya dia tuh Nggak mencelakakan gitu Emang karena suka bercanda Buat bercandaan ya Jadi Kan Akar nih bang Sebelah kiri ya Akar Kalau menurut paran malucu ya bang Jadi begitu paran pegang akarnya Itu pala yang paran pegang bang Allah wakbar Rata paran gitu Itu sempet paran jitak bang Kata paran Kenapaan Enggak nih akarnya Pelan-pelan ya Gata paran gitu Udah gitu kan Pas paran naik Nggak lama Kalau nggak salah Mas Sharul tuh Ngomong apa Kemasa aja Pakai bahasa Jawa kan Kayak gimana lah Maksudnya nggak ngerti ya Woy lu gotek kan Gitu kan Yang paran tau Ngapaknya itu Kalau nggak salah tuh Abis dari situ Kan dia ngelewein paran tuh bang Terus paran ngasih tau kan Kiri Ini kiri jurang bang Itu Nggak lama paran ketau sendiri kan Itu dia ngelewein paran bang Begitu Udah mati Bocah cahil buat nih ya Teparan Udah lah Kita jalan lagi bang Jalan kan ngeplok Nah Selepas ngelewein batu azan itu kan Suasananya agak beda tuh bang Bahasa kasarnya Panas Tapi sejuk Karena kan sebelah kiri Udah mulai kelihatan tuh Jurang-jurangnya kan Panasnya Tapi sejuk Akhirnya dari situ Lanjut lagi Kita ke atas Sampai di Paran kan duluan tuh bang Paran duluan nunggu Mbak Yul sama yang lain Paran sendiri Nggak lama disusul Mas Saru lepan Jun ya Paran lupa tuh Jun kalau nggak salah ya Jun Saru bakal Nah kan lagi ngerokok nih Bang Ana mau buang air kecil Kita Nah sana Bang serius Serius Udah sana Dia jalan bang Jun Trek Trek Pas jalan tuh Balik lagi Ngapa Jun Bang serius apa bang Dimana Ngapa Nggak Nggak ada apa-apaan bang Eh Kata Paran Nggak ada apa-apaan Jun Bang serius apa bang Itu tuh Dibalik situ Dibalik situ Nah Dia Kebalik situ Paran nyamperin ke sana dong Nyamperin Singjun ngapain sih tadi Paran jalan padahal paran jalan itu bunyi kan bang Itu kan lebat Trek Trek Mau ngecek Pas si Jun balik lagi Tereak-tereak dia bang Mau paran Mau paran Apaan sih Jun Tapi nggak ngedenger Apaan sih Jun Apaan sih Jun Nggak ngedenger Begitu Paran kesitu balik lagi Baru tuh Jun kan duduk Bang Dari mana Gue jalan kesitu Jun Lu ngapain teriak-teriak Ih Orang aneh nggak ngeliat Kata senjun gitu Paran ngealihin lagi nih Ah ngaco lu udah diem Teperan tuh tungguin bang Umang Tungguin kan siapa nih yang dateng duluan Kata Jun Bang Umang Mbak Yul Kata peran gitu Debat tuh maman Jun Bang Umang Bang Mbak Yul Logika Bang Umang itu fokus ngeplok Jadi mbak Yul pasti jalan duluan Kalau misalnya bang Umang duluan Mbak Yul Yang belakang juga agak terhambat Pasti bang Umang kalau lagi ngeplok Gue tau Jun Kalau bang Umang lagi ngeplok Pasti udah duluan aja dulu Mau nge-sut video dulu gitu kan Gitu akhirnya bener mbak Yul Bener Oke Jun Makanya disitu kan Kalau bang Umang nyadar dia cengang-cengang Gitu kan Karena kalah Oke Jun Karena salah Iya karena salah Oke Jun Iya bang siap Nengar nengir Singkat cerita Jalan kita Ayo bentar lagi nih Pak HM48 Puncak Pak HM50 Sampailah kita ke Puncak Nah begitu sampai puncak Itu kan panas tuh bang Panas Tapi ngerasanya tuh adem Maksudnya udaranya ya Bukan teriknya Teriknya memang kerasa Tapi adem gitu kan Nah pas nyampe situ Nyampe puncaknya Pak HM50 Apa Bang Umang bilang Sebelum terakhir Bang Umang Kesalak tuh masih ada pendoponya kan Masih ada bangunan di makamnya Bangunan di makamnya Iya Nggak ada bang Kemarin dihancurin karena ada Sesuatu kan Pak HM50 sempat bilang Nah disitu kan Sempat bercanda-canda juga kan Nah kemudian Mas Oji Minta apa namanya Tidur Tidur Nah Pas Mas Oji tidur Bang Umang nerbangin drone Paran lagi bawa Mbak Yul Ke Sama Bang Yunan Buat ngeliat Tebing bekas ditabrak Sukhoi Nah Kan memang agak nyelip-nyelip tuh bang Itu dalemnya dalem banget bang Segini nih Trey Oh itu vertikalnya kurang lebih hampir 160 derajat Begini banget bang Paran turun Mau turun nggak Nggak Ngeri Kata Mbak Yul gitu Bang Yunan bawa-bawa GoPro kan Soalnya sengit Paran terakhir Bang Umang bilang Ambil Sud Gitu kan Nah Begitu Paran tunjukin bang Nung Mbak Yul Liat Iya ya Bang Yunan liat gak Sini nih Nung liat Itu bekas tempat Bisa dibilang Dulu bekas efekuasinya juga kan Iya Tanya Kalau nggak percaya Sama Bang Yunan Sama Mbak Yul Begitu Bang Yunan Sama Mbak Yul udah ngeliat Udah bang Mau nutup Kabut langsung gini bang Langsung ketutup Total Nggak keliatan lagi tuh Jurangnya Apanya nggak keliatan Udah masanya udah habis Kata Paran gitu Nah begitu keluar Dari situ kan Paran sempet Kemana dulu tuh Terus balik lagi kan Kesitu Sebelum jahilin Bang Yunan tuh Masih disitu Nah Dari situ Bang Umang kan main Main drone Itu kabutnya nutup semua Disitu Yang Paran Begitu dateng Ngeliat Bang Umang Kalau nggak salah Bang Umang Sempet ngegrutu Apa gimana ya Ini kagak mau-mau Apa sempet Ngomong Gimana lah gitu Ini nggak mau-mau gitu Nah pas Bang Umang bilang gitu Paran nengok ke Mas Oji Mas Oji tidur Paran nengok ke Bang Umang lagi Yang Paran liat Sekilas Satu kedipan itu Bang Itu karpet merah Yang sebelumnya Yang sebelum berangkat Waktu Paran mimpi di rumah Karpet merahnya tuh Ih ada karpet merah Paran bilang Wah nggak tau tuh kan Maksudnya apa Tujuannya apa Udahlah Cuek aja Kayaknya Paran keluar Nyari Kayu Kayu Pas nyari kayu Bang Yunan kan lagi inginiin kayu tuh Terpal bekas itu Iya terpal bekas itu Terus Paran kan ngagetin Bang Yunan Biasa kan Terus Bang Yunan Langsung gitu kan Bang Yunan Kaget tuh Ngakak kan akhirnya Maksudnya mau mecahin suasana Iya Nah dua kali Mbak Yunan juga kena Kena Di lokasi yang sama Di lokasi yang sama Nggak lama Paran ngilang lagi Tiba-tiba Paran nongol Jalannya begini sambil botong Kan Mbak Yunan Gitu kan Reaksi Mbak Yunan itu Gitu kan Wah Ini nih Udah Akhirnya disitu udah Paran semua Nah nggak lama Mas Oji bangun Mas Oji ngelirik Paran Paran cuman gitu dong Kayaknya Mas Oji udah ngerasa nih Udah tau Akhirnya dari situ kan Nggak lama kita mau pulang Kemudian Mas Oji Ini kan Apa namanya Kemakam dulu Paran memang udah salaman Mbak Pulang Itu kan udah Memang sering Salam Pateha Balik duluan Nggak lama kan Paran balik lagi tuh Bang Balik lagi Bang Umang udah duluan kan Nah Paran balik lagi Mas Oji masih di belakang Kata Paran Wah Ada takutnya ada apa-apa nih Apa Lagi ada yang disampaikan ya Ada dua tuh pilihan Paran Begitu dateng Mas aman Mas Kirin Paran ada apa-apa Oh enggak Kirin jalan nih Bang Bertiga Sempat ngomongin tuh di jalan Bang Umang kemana ya Cepet banget jalan yang Kata Paran gitu kan Perasaan jedanya nggak lama Nah pas mau naik Emang ketemu ada rombongan tuh Mau naik ke atas Dia dari petilasan tuh Pas turun Paran nanyain kan Tadi ketemu ini nggak Tiga orang Eh Tiga orang ya Jalan duluan ke Arah bawah Enggak ah Enggak ngeliat siapa-siapa Katanya Terus Mas Oji apa Kalau nggak salah tuh bilang Mungkin Udah duluan kali Ah apa gimana ya Akhirnya pas turun Naman Nampai batu aja nih Bang Nampai batu aja Tek Paran ditepuk Tiga kali Paran nengok Kebatu ajaan Assalamualaikum Kata Paran Waalaikumsalam Terus di kuping ngomong Tinggalin aja Ngomong gitu Oh iya kata Paran Nampas Ngomong tinggalin aja Paran jalankan Terus Mas Oji Baru bilang Ah Saya jalan belakangannya Ada yang mau Ngobrol Oh iya mas Siap Makanya Paran langsung tinggal Karena sebelumnya udah diingetin Tinggalin aja Akhirnya jalan sama Sarul Jalan sama Sarul Gak bisa diem Bang Ini Paran jalan Ah Boyo Kancanya dipikir loh Ah Kan lucu ya Dia ngomongnya Boyo Kancanya dipikir loh Ah Apa sih mas Ya pelan-pelan Ah Disini mah Udah kayak Di rumah sendiri Cepet banget Pake sarung juga Singkat cerita Turun Sampai petilasan Sampai di tenda lagi Gak lama mas Uji dateng kan Belum enggak tuh emang Nyari apa ya Terus Bang Umang Mas Oji ngomong Bang Umang Astaga Bang Umang kemana nih Kata Paran Bang Umang Cek tenda atu-atu gak ada Pikir piling Paran udah kenceng Pasti lurus Ke arah Cidahu nih Paran bilang Akhirnya Paran bilang ke mas Uji Mas Pokoknya sampe jam 6 Saya belum turun Tinggalin mas Saya gampang Nanti bilang Jun aja Careless nya di double Jangan aneh-aneh Kata Paran gitu kan Oh yaudah Siap Dia ngobrol mas Arul Paran naik Turun lah tuh Paran Gerek kayak kelembahan Nah sebenernya Kenapa Paran Awalnya memang Ngedenger suara Bang Umang Suara berisik Tapi lebih detail lagi Kenapa Paran lari Untuk memastikan Karena Dikasih tau juga Sama beliau Tuh Tuh Cepetan Cepetan Makanya Paran lari Begitu Paran lari Kersok 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 Kan Bang Inan agak panik Tuhan Di depan Naman Jun Aduh cu Aduh cu Kata Bang Inan gitu kan Emang Paran kan Orang Ya bisa dibilang Itu Apa ya Rumputnya kan tingginya Segini kan Bang Rumputnya tingginya Segini Lalangnya Otomatis Kalau kita jalan kan berisik Bang Nah Paran jalan tuh cepet Udah kayak Ini aneh lah Toto nongol Wah Kata Paran ini dia Dicariin Kata Paran Buat tongkat naik kayu Tinggi banget Tongkatnya tinggi Gede lagi kan Itu buat ngebuka jalur Paran Karena kan Posisi Nggak bawa bedok Nggak bawa apa kan Udah ngingetin Jun Junnya lupa Udah aja Tongkat yang gede tuh Paran bawa Itu kan segede gini Bang Baloknya kan Gede banget Segede gini Paran pegang aja Wah ini dia nih Dicari-cariin Atau paran Terus Bang Yana Bang omong Njun nih Salah jalur Njun lo penyakitnya Atau paran Gitu kan Paran ledekin Nah sebenernya Di bawah itu Bang Memang ada Spes lagi Bang Ada jalur lagi Untuk Bisa kita Ke arah Simpang bajuri Ke arah turun Ke kawah ratu Bisa lewat situ Cuman memang Jarang di jamaah manusia Sebenernya Lebih lega Di bawah spesnya Bang Sekalipun gak ada Tadinya mau Paran bawa turun Ke bawah situ Kiranya sampai dari situ Kan udah ketemu Kita ngobrol Nah sebelum pulang Kan ngambil air dulu Mas Oji dari situ Ngambil air Paran mandi kan Berberber Kata Mbayul Paran tuh kayak Di rumah sendiri Nah emang rumah sendiri Kata Mbayul gitu kan Udah kelar mandi Bersih Terus Paran udu Nah abis udu Itu di kuping Dibisikin Bang Saudara mau Jangan pulang dulu Ngomong gitu Tiga kali loh Bang Saudara mau Jangan pulang dulu Saudara mau Jangan pulang dulu Paran belum tau nih Yang gak boleh pulang Siapa Gitu kan Akhirnya kita prepare Packing Turun Memang agak cepet kan Tuh Bang Pas turun ini Gak terlalu Banyak ngalamin Tapi cuman Ya kayak Bener-bener Sunyinya Dapet Semua maunya Dapet kan Singkat Sampai di Gardu 2 Bang Kita pake jas hujan Ya Pake jas hujan Rapi-rapi Posisi kan Maharif Nah di Gardu 2 ini kan Sempet Paran duduk begini Pas duduk begitu Di samping Paran Anak kecil yang tadi itu Masih ngikut Dan Pengen ngikut Sahru Jangan Jangan Aku bercandain aja ya Terserah deh Kata Paran Terserah Akhirnya gak lama Begitu diri Eyo ah nanti Keburu gelap Kata Paran Terus di Apa Kuping Kenget lagi Beliau bilang gini Nanti semuanya Bakal tau Maksudnya Yang mereka pertanyakan Bakal tau Oh Paran nangkep Oh bakal tau Nah Yang dimaksud Kata bakal tau itu Bang Umang Bang Yonan Bak Yuli Dan Masyarul Mungkin bertanya-tanya Ketika pindah alam Seperti apa sih Disana suasana Seperti apa Seperti itu Maaf ya mungkin Bang Umang sebelumnya Belum pernah Nemuin Kabutnya kayak gitu Bener-bener Gokil lah Bisa dibilang kan Nah kurang lebih Seperti itu Bang Bedanya Itu kan hitam pekat Tapi kadang Agak kemerahan Dan agak kehitaman Jadi bisa dibilang Maksud Yang disampaikan Beliau ini Biar Bang Umang Juga tau loh Oh kalau misalnya Ini tuh Suasananya kayak gini Setidaknya tuh Ada gambaran langsung lah Makanya pas turun Dem tuh kan Kita semua Gak ada ngobrol sama sekali Bener-bener fokus Udah jalan yang Seperti itu Kemudian Suasana kabutnya yang aneh Pekatnya kan parah tuh Bang Bahkan headlamp aja Semeter gak nyampe Headlamp cuman segini doang Makanya kan pada fokus semua tuh Ke bawah semua Nah yang anak kecil ini Nyeruntulin sahrul mulu Di belakang Turun Bener-bener fokus Satu pijakan Pijakan lain Bener-bener fokus Terus sampai Ayang bilang Paran bilang ke Ayang Ayang jangan lama-lama Kasian Paran bilang gitu Terus Ayang jawab Ya Nanti Sampai Di Mata air dua Mata air dua Beliau bilangnya bukan mata air sih Itu sebenarnya ada nama tempatnya Bang Tapi maaf gak bisa Paran sebut ya Kita menyebutnya yang mata air dua lah Sampai situ Oh yaudah Makanya Selepas dari situ Gak ada kabut lagi kan Sampai kita ke bawah Sampai situ Bersih Bener-bener bersih Nah selama turun tuh Bener-bener diikutin Bang Dari belakang Kita diikutin Bawa sama Mereka tuh mau ngantar kita Bang Mereka itu bukan Kuntilanak Bukan apa ya Masalahnya Paran selama di Salak Gak pernah namain kuntilanak Kalau memang di kaki gunung Ya masih ada Tapi kalau di Salak Gak ada Begitu-begitu kita turun Itu diikutin semua Bang Cuman memang yang lebih kenanya Itu Sahrul Karena sebelum-sebelumnya Udah kena semua nih Bang Sama si Bocil Yang Paran liat sih ya Kakinya digilendotin Kadang Karyle ditarik-tarik gini Bang Oh soalnya si Sahrul Sempet dia bilang Raselnya Berat Iya Pas rumah singet banget tuh Mau Ang Rasel kita Aput ya Bahasa Indramayuan kan tuh Wah gak tau dah gitu kan Oh ternyata Mungkin itu ya Itu Jadi Karyle Kayak ditarik-tarik gitu Digilendotin lah Pokoknya digilendotin Ntar kakinya di Mainin gitu Makanya Paran dari depan Lihat tuh udah ketawa-tawanya tuh Bang Nah akhirnya sampai di Pos mata air kan Pas pos mata air tuh Tadinya mau ngejelin Bang Yonan lagi Bang Disitu Begitu mau pindah ke batu Bang Yonan tuh Kayak linglung gitu Bang Nah itu digoyangin Bang Amma dia Digoyangin Makanya Paran ngelurin tangan kan Sini Bang Yonan Bang Yonan juga Rada ngelek Bang Jadi gak langsung Ambil tangan Paran Diam dulu tuh dia Oh iya Baru Pegangan tangan turun Paran ketawa-tawa kan disitu Bang Yonan katanya Cuman alih-alihnya Bang Yonan Patuh gue udah gak ngegigit Katanya gitu Karena lumpur Karena lumpur Katanya gitu Padahal kan itu Nyebrang cuman dari batu ke batu Gak jauh Bang Tapi Bang Yonan kayak agak goyang gitu tuh Nah itu juga Mau diiniin Bang Yonan Tapi Paran udah ngomong Takutnya Karena kan kiri Jurang tuh Bahaya gitu kan Akhirnya singkat dari situ Udah jalan kan udah gak ada apa-apa lagi tuh Bang Kita udah tinggal Ketawa Apa udah mulai Ada yang ngobrol nih Sampai abis dari situ kan Paran selalu bilang Jun Bilangin ke belakang Awas Duri Gitu kan Nah gak lama Sama Paran jalan beberapa langkah Bang Umang bilang Aw gitu kan Paran langsung nengkoin Jun Pas nengok Jun Bukannya bilangin Bang Umang lo Gata Paran gitu Yo Bang Yo Bang lupa Makanya kan yang disebelah kanan tuh Bang Umang megang duri kan Duri Nancep Nancep gitu Dua atau tiga Bener-bener Soalnya Kan Paran paling depan nih Paran ngasih tau Ini jalan pegang Tajem Biar Nenjun tuh nyampein ke belakang Ke belakang Biar aman gitu Makanya dari situ kan Fokus Nenjun mungkin udah hilang tuh Bang Udah buyar semua kan Sampai dari situ jalan Udah mulai ngobrol Kita kan udah mulai ceria lagi Sampai di Apa namanya Petilasan lagi kan Petilasan Pondok Gusti Nah pas nyampe situ Paran kan nepak-nepak ini Apa namanya Bambu Bambu kuning lagi Sampai tiga kali Assalamualaikum Pamit mau pulang Nah disitu Kalau misalnya Memang pada ngerasa Sebelum kita Ninggalin Pondok Gusti Itu angin dulu lewat Sebelum kita ninggalin Petilasan itu Itu angin dulu lewat Dari atas ke bawah Ber Kayak Kayak Nurunin badan kita gitu Ngebawa badan kita Udah buat turun Kan sampe situ udah Sempet Kita udah ngobrol lagi kan Sampai di Pos Bukan pos 1 lah Sebutan kita ya Shelter Kita ngebersihin Pacet kan Itu pacet kan banyak Apalagi Paran kan puluhan tuh Karena memang Gede-gede itu Gede-gede banget Posisikan memang Pake sarung Pake sendal Jadi Sedikit Pas pak sarung Paran angkat Bus Itu udah puluhan semua tuh Udah puluhan semua Sampai ke tangan Sampai ke badan Itu kan dicek semua tuh Atu-atu Nah Bersihin pacet Pake autan Jadi dia ini Awalnya kecil temen-temen Tapi Nanti kalo Sudah nyedot darah Gede dia Terus kan Mas Sarul Itu gak ngeri apa pacet semua Udah gak apa-apa Biarin aja gitu kan Kata Paran Pas udah Paran rapiin semua Paran turun dulu kan Ke bawah sebelum turun Nah pas Udu nih Mau turun ke bawah Ngebersihin Mau balik lagi Terus Apa namanya Masih dibilang lagi bang Saudaramu jangan pulang dulu Eh akhirnya Paran bingung Mau ngomong apa Kita turun Yaudah mau gak mau turun kan Sampai disitu kan Headlamp Jun mati tuh bang Ya kan Headlamp Jun mati Nah begitu di pendakian kan Udah gelap tuh Yang udah jalanan Turun Tanahnya belumut Ijo itu kan Nah disitu kan Paran udah bilang kan Sama Jun Itu sebenernya Jun dikerjain lagi bang Sama mana kecil itu Iya Sampai bawah Jadi pas begitu mau turun Kan Jun Disampingin Paran nih Ngebelakangin Paran Tiba-tiba kan Gugak 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 Paran ketawa-tawa Lo dibilang disini Disini katanya Terus Paran ngeliatin Jun Yee bocak kecilnya Ketawa-tawa juga bang Maksudnya nyengir gitu Tetep bertiga Sendiri Oh udah sendiri Ketawa-tawa udah ngatanya Nah itu posisinya Mau ngikutin Tadinya mau ngikut Mas Syahrul Gitu Mau ngikut Nunjuk-nunjuk ke arah Mas Syahrul Gitu Paran bilang udah jangan Balik-balik Nah pas disitu kan Jun bilang Udah sini makanya Paran omelin tuh Udah sini makanya Samping sini Licin bang Ini aja gua gak jatoh Jun Gitu Udah sini sampingan Kata Paran gitu Nah disitu kan Udah Jun duluan Nah disitu Paran Komunikasi lagi bang Nego Maksudnya Bukan nego sih ya Nyuruh dia pulang Udah pulang Tetep mau ikut Sampai tiga kali Udah pulang Tetep tuh dia Masih nunjuk ke Mas Syahrul Terus Sampai terakhir Pas Paran bilang gini Bilangin Eyang nih Bilangin Eyang nih Sampai tiga kali Bilangin Eyang nih Baru dia nglangguk Sambil cengenges-cengenges Naik lagi dia ke atas Balik lagi Kemudian Kita ke tempat Abah Eh ke tempat Abi Abi gak ada Sampai situ ya Kita kan sempat di warung tuh Paran kan naik dulu ke Abi Abi juga gak ada Nah disitu kan Pas banget pengumuman Sidang Isbat tuh kan Dan disitu juga Bang Umang Sempat ada bingung Waktu mau ke Tambora Karena udah Reschedule Iya reschedule Udah mesen tiket pesawat kan Nah dari situ Begitu Paran mandi Di tempat Abi Abis kelar mandi Itu masih diingetin Bang Saudaramu jangan pulang dulu Sampai tiga kali Saudaramu jangan pulang dulu Saudaramu jangan pulang dulu Paran udah pil Mas Oji nih Mas Oji Makanya pas mau pulang Udah beres Semua kita packing Begitu mau pulang Kan Paran sempat ngomong Mas udah mas Jangan dipaksa Gampang Matanya Yaudah Ah ini juga bingung Besok nih Pagi Oh yaudah Tapi kalau kata saya Gak bakal pagi mas Paran udah ngomong ke mas Oji Akhirnya Paran tidur Nah pas ditidur itu Itu diingetin Bang Dimimpiin Bahwasannya Kok belum pada mandi Gitu Terutama Yang dituju banget Ke mas Ojinya Mas Ojinya Belum mandi nih Gitu Mandi ganjil Iya Di mimpi itu Dikasih tau Oh Dalam artian tuh Mau dipersulit Untuk pulang Kesana Karena Belum selesai semua nih Gak tau mungkin Mas Oji juga udah merasa Dan Mas Oji juga bilang Mungkin dalam artinya Buat Apa namanya Nanti udah hasil Teranggi lagi Gitu kan Akhirnya terus Dibangunin kan Karena Bang-Obang udah sampai di rumah Paran tuh Bang Begitu Sampai rumah Tunjun Langsung Balik ke pondok tuh Paran tidur kan Nah pas Paran tidur Baru tuh Bang dimimpiin lagi Dikasih tau Pokoknya pesen Dari beliau tuh Satu Buat Yang semua pada Ziarah Tolong kebersihannya dijaga Kemudian Segala sesuatu yang Disitu Jangan dijadiin tempat musrik Semuanya Harus dijaga Apa yang ada disitu Itu bentuk dari warisan Yang ada Semua Tata kerama Adab sopan santun Dan berisiknya Tolong dijaga Pokoknya Ya gitu udah Bang Ngingetin Biar gimana ya Biar-biar gitulah Buat Yang lain Kalau mau ziarah Apa gimana tuh Adabnya Berisiknya Tata keramanya Jangan Datang karena Meminta sesuatu Tapi datang karena Niat mendoakan Para leluhur yang ada Kemudian niat juga Biar gimana caranya nih Tempat Bukan jadi tempat Nusrik Tapi tempat Disalah gunakan ya Disalah gunakan gitu Selepas dari situ Akhirnya besoknya Kan dapet kabar Tuh kan Mas Oji Nge-WA Saya ketinggalan kereta Tiga kali Katanya Mas Oji Astagfirullah Sekarang posisi Dimana Mas Aduh udah pusing Ini lagi di Apa namanya Kalau gak say Itu pas Jumat tuh Bang Hari Jumatnya Pasar Senin Di masjidnya Ya udah Mas Aduh Ya Allah Mudah-mudahan Rezekinya nanti diganti Jangan sampai Biar gak terulang lagi Sehat-sehat selalu ya Mas Sebenarnya Emang Mas juga Belum boleh pulang Mas Kata parang gitu kan Ya saya juga udah ngerasa Terus Mas Oji juga bilang Nanti insya Allah Saya silaturahmi lagi Lepas dari situ Ya Langsung lah Panggilan Malam Malam itu kan hari Jumat Pas banget kan Jangka satu hari doang tuh Bang Nah dari situ Malamnya baru Dimimpi Langsung Rapi Dan itu yang Rapi udah diceritakan Udah diceritakan Sebelum video ini Tayang Ya sebelum video ini Tayang Sebelum video ini Tayang Ya mungkin Itu aja sih Bang Yang versi yang Paranasakan lah Pada saat itu sih Bang Nah itu ya teman-teman semua Cerita Atau pengalamannya Dari Farhan ini Atau versinya Farhan Ketika kita naik barang Ke Gunung Salak Sebelum bulan puasa Gitu ya Nah Memang Untuk yang saya ceritakan Sudah saya ceritakan tuh Teman-teman semua Di Kembarat Sunyi ya Di Mas Hitang Dan ternyata Kejauh semua nih Gitu kan Karena pas saat itu kan Saya cerita di Mas Hitang Itu emang Kita gak ada komunikasi Maksudnya Ada komunikasi Tapi gak Ngomongin masalah Pendaikan Gunung Salak Yang penting yang saya rasakan Saya ceritain Dan ternyata Versinya si Oji Oh Kok deh Gini ya ternyata Oh gini ya Jadi kayak kejauh semua Dan terutama Yang mengenai Mohon maaf Bukannya Sambat ataupun apapun itu Yang mata merah itu Iya Yang si Yonan Terus Siapa lagi yang Ngeliat itu ya Mata merah empat itu Dia ngerasa mata empat Tapi Saya ngeliatnya Sepasang mata Berarti cuma dua Dua Itu aja Toh Dan ternyata Bukan daripada si Itu Yang dua itu ya Nah Jadi teman-teman semua Kita naik Gunung Salak Bukan untuk mencari Suatu yang horor Iya kan Bener Enggak Kita podcast pun juga Bukan untuk menceritakan horor Tapi kita Podcast Ketika di Tempat cam itu ya Untuk menceritakan Tentang sejarah Gunung Salak Yang kita tahu Iya kan Mengenai Medannya Apalagi lewat Mana Giri Jaya Gitu kan Terus lewat Cidadab Kayak gimana Gitu kan Kita sharing Mengenai Seputar Gunung Bukan seputar Tentang Kalau bisa dibilang Kalau yang Bahasa familiar Itu yang horor Gitu Enggak Nah Kalau naik Gunung Salak Kemarin Menurut saya horor Itu enggak Beda loh Horror Mistis Gaib Itu beda Beda semua Kalau horror Kayak Sakana Tempat itu angker Angker Mistis pun Kayak Sakana Tempat itu angker Tapi ini kayak Saya naik Gunung Salak Kayak Gunung Salak Sakral Beda dong Sakral Horor Gaib Mistis Beda tuh Kalau Sakral Kayak Sakana Kan kita Bener-bener harus Menghormati Menghargai banget Enggak Cuma Sakral aja Emang Setiap gunung juga Mempunyai sejarahnya Masing-masing Itu Gunung Salak Gunung Cermek Gunung Selamat Gunung Laudan Gunung manapun itu Pasti Sejarahnya Ataupun ceritanya Pasti berbeda Gitu kan Entah itu dari Masa kerajaan siapa Masa kerajaan siapa Pasti berbeda Yang terpenting adalah Diambil sisi positifnya Gitu kan Dan dibuang Dari segi negatifnya Gitu Dan ternyata Yang saya Salah turun itu juga ya Ketika selepas dari keluar Petilasan itu kan Saya Buka pintu duluan tuh Karena Si Si Yonan Bawa Tentengan-tentengan Mas Uji Masih bawa tentengan apa Nah Karena saya gak bawa apa-apa Tadi sempet Mas Uji apa Yonan Yang budeng mau buka tuh Oh saya aja Karena kan saya gak bawa apa-apa tuh Iya Nah Pas Di pertengahan tangga itu tuh Itu kan ada tangga sekitar Delapan atau berapa gitu ya Sepuluh Sepuluh lah ya Tetap Astagfirullah Salah Gitu Jadi Ternyata Itu kejawab Ketika saya dimimpiin Mungkin nanti saya screenshot Bukti saya catatan masifaran Iya betul Gitu kan Setelah Turun banget kok Abis turun banget kan tuh Turun banget Abis turun banget Malamnya langsung Malamnya berarti sebelum puasanya kan Puasanya kan besoknya lagi Nah Dan ternyata dari versinya si Uji itu Ketika saya salah Jalan Bukan salah jalan Tapi kayak Apa yang namanya Tredor lah Bisa dibilang Tredor gitu kan Itu ternyata Yang versinya si Uji itu Kalau Uji itu Dapet bisikan Nanti juga dimimpiin Ternyata bener mimpi Gitu kan Menurut si Farhan Apa tadi tuh Kayak seakan-akan Pintu Farhan Ditutup Eh mau ditutup Ditahan Ditahan Nunjuk Gitu Kalau Salah Nah Kirin saya Sionan juga Kayak saya nih Jalannya nih Soalnya gak ada pelakang Karena Di tengah Aduh Ini lanjut apa Apa langsung Apa namanya Balik badan gitu Oke Lanjut deh Dan ternyata di mimpi saya itu kan Memang bener Saya gak tau Pertama itu Maksudnya Bukan gak tau Itu apa Beliau ya Beliau itu Apa namanya Apakah Menggunakan ini Menggunakan ini Gitu kan Tapi Dalam mimpi saya itu Memang Kayak Saya ini ditarik lagi nih Ke arah Salak lagi Mimpinya itu kayak gitu Yang Yang saya lihat Dua Yang mungkin ada bukti cetan itu kan Yang satu putih Yang satu hijau Gitu ya Nah Dituntun lagi ke atas Dibawa ke pojokan yang dimana Farhan sama si Oji ke situ Iya Sebelah kiri Tapi gak tau Bukan gak tau ya Tapi gak inget Apa yang dobrolin Kayak seakan-akan tuh Yaudah Dikip nih Kayak seakan ingatan tuh Buat ingat lagi gak bisa Susah Susah Tapi yang Yang sangat jelas banget Ingatan itu ketika Turun lagi nih Keluar dari tempat Petilasan yang itu ya Mantap yang benar Gitu Jadi seakan minta maafnya Kayak ditarik lagi ke sono Iya Tapi bukan Bukan Saya sendiri ke sana Tapi dalam mimpi Gitu Tapi emang ketika Turun di pertengahan tangan itu Udah Udah dalam hati Maafin Maafin gitu kan Emang salah Bener-bener salah Dan emang Alhamdulillahnya Saya bisa ditarik lagi ke sana Untuk mengulangi Saat turun itu Dan yang tadinya salah Ya Dibenerin Dibenerin gitu Nah Itu ya teman-teman semua ya Sesuai dengan permintaan teman-teman semua Yang dimana Pendakihan kita ke Gunung Salak itu Bukan untuk mencari konten Mencari konten Iya Tapi untuk pendakihan gunung Gitu dong Dan untuk apa Untuk mengangkat sejarah Untuk apa Untuk memperkenalkan Daripada Jalur Giri Jaya Tapi Kalau naik Salak lewat Giri Jaya Usahakan ada teman Yang pernah lewat situ Dan hafal Bang Gue kalau pengen naik Giri Jaya Gak tau Tapi gue pengen kepetilasan Yang gitu kan Bisa lewat Cidadap Yang udah Ngeplong Gitu kan Udah jalurnya Udah jalur khusus pejarah Nah Khusus jalur pejarah itu Lebar teman-teman Dan bentuknya tuh Kayak tangga Kayak tangga gitu Tapi kita tuh Ketemunya ketika di Gardu 2 Gardu 2 Gitu kan Selepas itu kan 3-4 sampai akhirnya Petilasan Sampai akhirnya Pak HM itu kan Nah untuk Untuk jalur Giri Jaya Bener-bener Giri Jaya nih Ini sangat Tidak direkomendasikan Untuk teman-teman semua Yang belum pernah Melewati jalur Giri Jaya Alangkah baiknya Untuk Mengajak Atau Atau Apa ya Nemenin Suruh nemenin nih sih Dari situ lah Penduduk lokal lah Penduduk lokal Atau Memang yang udah Paham navigasi lah Bang Nah betul Kalau teman-teman semua Basicnya bener-bener Cuma naik gunung gitu Saya enggak Jangan Karena itu Itu nanti Ujung-ujungnya Merepotkan Semua orang Bukan diri sendiri Tapi merepotkan Semua orang Yang untuk Amit-amit Gak tau kemana Bisa dibilang Musibah lah Dapat musibah lah Yang namanya musibah kan Yang kita inginin Gak ada yang tau juga Hari apes Gak ada di kalender Gak ada di kalender Cuma ada Hari tanggal merah doang Sama hari Senin Sama minggu Gitu kan Oke Gini Sebelum ditutup videonya nih Mungkin Paran juga punya Pesan gak sih Untuk Bukan pesan Tapi untuk Mengingatkan kita semua Khususnya dalam Pendaki gunung Kalau buat Pesan sih teman-teman Ya Kalau adab sih Udah pasti ya bang Paling penting adab Kemudian juga Untuk teman-teman sekalian Jangan pernah Menyepelekan hal yang kecil Karena Duri yang bikin kita tetanus Itu duri yang kecil Bukan duri yang besar Jadi Hal sekecil apapun Tolong dihargai Jadi kebanyakan orang sekarang tuh Lalai karena hal yang kecil bang Padahal Hal yang kecil itu Penyakit yang paling dalam Gitu Karena yang bikin kita tetanus Bukan duri yang besar Tapi duri yang kecil Yang nancep ke dalam Nah itu Kayak teman-teman sekalian Kayak menyepelekan hal Kecilnya kayak Ah Mudah-mudahan sehat Gak usah bawa P3K Nah Kita gak ada yang tahu Itu kan hal kecil kan memang Tapi Bisa berefek besar Gitu Ketika kita gak bawa P3K Dan ketika ada teman kita Yang ngedrop Ngedrop Sakit Kita ngusibah Udah lagi Itu aja sih bang Oke Dan jadi Sudah cukup Komplet lah ya Versi kita bertiga Kalau Cuman liat mata merah doang Udah dia Sama suara Apaan Teriakan dari atas Sama yang Kerasa kerusuk ya Gitu kan Cuman itu doang Untuk cerita Paling lima menit Udah gitu kan Untuk versi Injun Ketawa mulu Kan gitu Dia mah ngeliat aja ketawa Ngeliat aja ketawa Untuk versinya misalkan Si Yuli Cuman Dia ngerasa Nyamuk Gak Gak bener-bener Pure Ngeliat dan ngerasain Tapi kan dalam segi Si Paranun Jogawaji kan Kalau Ada sesuatu yang lagi Ngejahilin Untuk Sarul Cuman Digelendotin Dan gelendotin Bukan apa-apa Tapi kan Ada Sosok yang iseng Iseng gitu Iseng Bercanda Bercanda Bukan untuk mencelakai Untuk suku bercanda Namanya juga ada kecil Kan gitu Oke Dan inget teman-teman semua Cerita dari Faran ini Bukan untuk nakut-nakutin Teman-teman semua Ketika melakukan pendakian Gunung Salak Ataupun ke gunung manapun Tapi Ambillah sisi positifnya Dan buang sisi buruknya Sekian dulu dari saya Nantikan video-video Berikutnya Hal gaib itu muncul Ketika Sugesti kita buruk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Terima kasih Alhamdulillah Bungkus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!